Intro Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jumpa lagi kita disini Di video saya Yang lebih banyak menyampaikan Tentang masalah-masalah spiritual Utamanya adalah Yang terkait dengan praktek Spiritual sehari-hari Menjalankan perintah agama Adalah juga merupakan Praktek spiritual sehari-hari Video saya kali ini berjudul Waspadailah mabuk agama Demi kerukunan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Kebetulan saya lahir Di Indonesia Dan memeluk agama Seandainya saja Saya lahir Di negara lain Di negara sekuler misalnya Apakah ada jaminan Bahwa hari ini Saya mempunyai agama Mungkin tidak Saya tidak bisa memilih Dari mana saya akan lahir Dan di mana saya akan tinggal Setelah dilahirkan Meski semua itu Karma saya sendiri yang menentukan Tetapi sebagai manusia biasa Saya tidak bisa menentukan Secara pasti Untuk dilahirkan di mana Dan oleh orang tua yang seperti apa Kewarga negaraan saya Kewarga negaraan saya Karma berbeda Karena saya tahu Bahwa mereka juga tidak bisa memilih Apa yang akan mereka terima Sebagai karmanya Setelah kita lahir Lingkungan menentukan agama Ras, suku, dan kebangsaan kita Setelah itu Ketika kita dewasa Tentunya kita akan membela Segala hal yang kita sandang Padahal itu semua Bukan pilihan kita loh Sejak saya lahir Saya hidup di lingkungan agama tertentu Yang meyakini bahwa agamanya Adalah satu-satunya agama yang benar Lingkungan saya menyayangkan Buat mereka yang tidak seagama Sebab mereka memiliki pandangan Dan keyakinan yang salah Dan setelah mati Akan menderita Ternyata Mereka yang tidak seagama dengan saya pun Juga punya anggapan yang sama Atas agamanya Mereka juga menyayangkan Orang-orang yang mengimani Atau memeluk agama lain Karena orang-orang tersebut Akan masuk neraka Begitulah ajaran agama mereka berkata Maka Bayangkan jika masing-masing kaum Tidak berhenti menarik Satu sama lainnya Agar berpindah agama Bayangkan jika masing-masing umat agama Tidak berhenti saling beradu Superioritas agamanya Padahal dengan keyakinan yang berbeda Tidak akan ada titik temu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Salah satu karakteristik umat beragama Memang saling mengklaim Kebenaran agamanya Mereka tidak butuh pembuktian Terutama Kelompok agama langit Karena dasar mereka adalah Iman Mereka memang berhak menyampaikan Ayat-ayat yang katanya dari Tuhan Tapi jangan sesekali coba Menjadi Tuhan Usalah melabeli orang Akan masuk surga Atau masuk neraka Sebab masing-masing kita Belum bisa menjamin Kebenaran Pelabelan kita Semua itu dasarnya Hanyalah Dari katanya Dari kata orang lain Dan kata kitab suci Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Latar belakang dari semua perselisihan Adalah karena masing-masing Mengklaim kebenaran agama masing-masing Pemeluk agama langit berkata Golonganku adalah yang terbaik Karena Tuhan sendiri yang mengatakannya Dan pemeluk agama langit ini Meyakini kalau bukan Tuhan Siapa lagi yang menciptakan para muslim Yahudi Nasrani Budha Hindu Konghucu Tao Dan bahkan Atheis Dan memelihara Keberadaan mereka semua Sampai dengan hari ini Sebagai catatan Berbeda dengan Pemeluk agama bumi Yang memahami Bahwa muslim Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu Tao Dan juga Atheis itu ada Karena dari sebab-sebab yang ada Maka hukum alam Menghasilkan Adanya muslim Nasrani Yahudi Hindu Buddha Konghucu Tao Dan juga Atheis Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Pemeluk agama langit Tidak meragukan Kekuasaan Tuhan Jika Tuhan berkehendak Tuhan bisa saja menjadikan Kita semua ini sama Serupa Seagama Dan sebangsa Tapi tidak seperti itu kan Sebagai catatan lagi Pemeluk agama bumi Mengetahui tentang Kemahakuasaan hukum alam Bahwa dari sebab-sebab yang ada Maka hukum alam Menghasilkan Adanya muslim Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu Tao Dan bahkan Atheis Yaitu bahwa dengan sebab-sebab Tersebut Tidak bisa Menghasilkan Kita Semua itu Sama Serupa Seagama Dan Sebangsa Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Apakah Jika suatu negara Dihuni oleh Rakyat Dengan agama yang sama Hal itu Akan menjamin Kerukunan Pasti tidak Pada kenyataannya Beberapa negara Masih rusus juga Padahal Agama rakyatnya Sama Dan jangan heran Ketika di negara ini Sentimen Mayoritas Versus Minoritas Masih saja Terjadi Maka Sisi Kemanusiaan Kita Bisa Hilang Bayangkan juga Seandainya Masing-masing Agama Menuntut Agar Kitab Suci Digunakan Sebagai Dasar Negara Maka Tunggu saja Kehancuran Indonesia Karena Itulah Maka Yang digunakan Negara Dalam Mengambil Kebijakan Dalam Bidang Politik Hukum Atau Kemanusiaan Bukanlah Al-Quran Injil Tripitaka Weda Atau Kitab Suci Lain Melainkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pancasila Setiap Pemeluk Agama Bebas Meyakini Dan Menjalankan Ajaran Agamanya Mereka Tidak Berhak Memaksakan Sudut Pandang Dan Ajaran Agamanya Untuk Ditempatkan Sebagai Tolok Ukur Penilaian Terhadap Pemeluk Agama Lain Hanya 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 Merasa Paling Benar Umat Agama Tertentu Tidak Berhak Mengintervensi Kebijakan Negara Yang Terdiri Dari Bermacam-macam Keyakinan Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Dengan Kondisi Sekarang Dan Kondisi Yang Pernah Terjadi Suatu Hari Di Masa Depan Kita Akan Bercerita Kepada Anak Cucu Betapa Negara Ini Nyaris Tercerebre Karena Orang-orangnya Saling Mengunggulkan Bahkan Meributkan Kebenaran Agama Masing-masing Bahkan Merambah Dengan Ganasnya Sampai Ke Media Sosial Kondisi Saat Ini Ketika Negara Lain Sudah Meluncurkan Pesawat Ke Ruang Angkasa Merancang Teknologi Yang Memajukan Peradaban Dan Membentuk Komando Militer Untuk Menjaga Kedaulatan Negara Dari Angkasa Luar Kita Masih Sibuk Ribut Soal Kebenaran Agama Kita Tidak Mesti Mabuk Agama Ya Kita Tidak Mesti Mabuk Agama Harus Berpikiran Sama Tapi Marilah Kita Sama-sama Berpikir Bahwa Inti Ajaran Agama Itu Yang Perlu Diamalkan Di Dunia Ini Adalah Kebaikan Dan Welas Asih Yang Lain-lainnya Yang Berbeda Adalah Urusan Masing-masing Orang Dengan Tuhannya Atau Urusan Masing-masing Orang Dengan Hukum Karma Atau Hukum Sebab Akibat Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Demikianlah Penyampaian Singkat Tentang Waspadailah Mabuk Agama Demi Kerukunan Kepada Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Yang Tidak Sependapat Atau Tidak Menyukai Dengan Yang Saya Sampaikan Ini Mohon Kiranya Bisa Mengabek Saja Dan Melupakannya Anggaplah Itu Merupakan Pengetahuan Atau Hak Asasi Dalam Berpendapat Kepada Bapak Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Lain Wassalam Sampai 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 Terima kasih telah menonton!